Bank Jateng Syariah menyerahkan satu unit mobil kepada UMS sebagai salah satu komitmen kepedulian serta tetap terjalinnya kemitraan dan kerjasama yang baik. Penyerahan kendaraan operasional tersebut dilakukan pemimpin Bank Jateng Syariah, Direktur Unit Usaha Syariah, Oni Suharso, yang diterima langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sofian Anif, yang didampingi oleh Wakil Rektor II, Muhammad Da'angi. Pimpinan Bank Jateng Syariah, Direktur Unit Usaha Syariah, Oni Suharsono, menunturkan pemberian mobil operasional kepada UMS merupakan bentuk kepedulian dan kerjasama antara Bank Jateng Syariah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi hari ini kita menyerahkan bantuan kendaraan Toyota Innova Zenith untuk UMS dan ini merupakan bentuk kepedulian dan kerjasama antara Bank Jateng Syariah dengan UMS. Tadi saya sudah sampaikan juga dengan Pak Rektor, mungkin barangkali ke depan juga kita akan memberikan pembiayaan juga untuk unit usaha yang ada di bawah UMS, bukan hanya di UMS sendiri. Nah harapan kami dengan ada bantuan ini kerjasama antara UMS dengan Bank Jateng Syariah bisa lebih baik dan lebih meningkatkan. Sementara itu, Sekretaris Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anam Sutopo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Jateng Syariah atas bantuan mobil operasional yang telah diberikan kepada Sipitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih tadi Pak Rektor didampingi oleh Pak WR2 menerima bantuan mobil dari Bank Jateng Syariah untuk melengkapi mobil-mobil kita yang sudah ada. Kemarin juga sudah diserahkan satu HH, sekarang ada Innova. Ini untuk semakin memperlancar kegiatan-kegiatan kita. Karena kita juga sudah semakin tambah banyak unitnya, tambah banyak mahasiswanya, sehingga saya kira tambahan mobil ini bisa memperlencar kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini. Dan saya berharap Bank Jateng Syariah tetap bermitra dengan UMS, sehingga ke depannya semakin rekat lagi dan mudah-mudahan nanti ada bantuan-bantuan yang lain untuk memperkokoh, memperlancar kegiatan-kegiatan di UMS dalam rangka akselerasi visi Pak Rektor yang tahun 2019 ditarik ke 2025 ini. Saya kira itu, dan kebetulan keduanya ada acara yang padat. Pak Rektor rapat BBM, Pak WR2 langsung meneruskan wawancara dengan para penerima biasiswa. Terima kasih kepada Bank Jateng Syariah. Mudah-mudahan Bank Jateng Syariah juga semakin jaya, sejaya UMS. Rispang dan Avian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.